Domine Patris et tu, 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 et tu. Sahabat peradaban kasih Heko Notis, yang terkasih selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budibornomo PR melalui channel ini. Semoga Panjeningan selalu sehat, tetap semangat tanpa sabar, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapak yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang kau limpahkan kepada kami anak-anakmu. Doa-doa Santo Siprianus dan Santo Cornelius selalu menyertai hidup kami dalam mengarungi dunia ini dalam penjiarahan menuju surga. Semoga kami senantiasa menghasilkan buah yang baik, karena engkau telah membentuk kami sebagai pohon yang baik. Kau ciptakan kami seturut dengan citramu sendiri. Semoga kami menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan sehari-hari, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat Peradaban Kasih Ekologis Yang Berkasih, mari kita baca Injil Lukas 6, ayat 43-49. Yesus menyampaikan bujangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perpendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perpendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang ku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah, ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu, rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir rumah itu, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih pada hari ini, sabda Tuhan kita, Yesus Kristus yang kita baca dan akan kita renungkan, bicara tentang kebaikan. Kebaikan lahir dari kebaikan. Orang baik kumpul dengan orang baik, itu bahasa kita sehari-hari. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, kecuali pohon itu telah menjadi rusak, atau kena racun, atau apapun, sehingga pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Yesus menegaskan ini untuk menyatakan bahwa kebaikan selalu bersumber dari kebaikan. Kejahatan membuahkan kejahatan. Kita sebagai pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Allah, bahkan kita diciptakan secitra dengan Allah. Allah sumber kebaikan, dengan demikian kita pun menghadirkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Panggilan kita sebagai orang beriman, sebagai murid-murid Yesus adalah Menghadirkan kebaikan, mewartakan kebaikan, mengembangkan kebaikan, dan membuahkan kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang kita wartakan, yang kita kembangkan buah-buah dari karya dan doa kita, menjadi kokoh kuat, membangun kehidupan yang tak tergoncangkan sekalipun oleh gelomban dan badai. Itu juga yang diwartakan di dalam Injil pada hari ini, orang yang baik dalam ketekunan beriman kepada Bapak laksana membangun rumah yang kokoh di atas fondasi yang kuat. Sehingga ketika angin badai menerjang, rumah itu tetap bertahan. Sebaliknya, kejahatan akan membuat kita makin rapuh, laksana membangun rumah tanpa dasar yang kokoh. Begitu diterpa hujan dan badai kehidupan, rumah itu ropoh. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita senantiasa mengupayakan kebaikan di dalam kehidupan ini. Kita tidak boleh mengatakan menyerah dalam setiap kesulitan, bahkan kegagalan. Kebaikan Tuhan akan selalu menghasilkan kemenangan di dalam kehidupan kita. Dalam iman kepercayaan akan Allah sebagai sumber kebaikan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita hadir sebagai orang-orang baik, sebagai pribadi-pribadi yang memancarkan kebaikan di dalam kehidupan bersama. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merastui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada di pimpin, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkat dalam. Berkat dalam. Terima kasih atas kebersamaan kita.